Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini saya mau menguji untuk daya penyerapan panas dari ketiga cairan ini yang akan saya coba menggunakan elektrolisa ini akan saya aliri arus selama 1 menit dari ketiga air ini mana suhunya yang lebih panas akan saya ikut dengan menggunakan termo ini ya kita coba yang untuk air kerang dulu ini sudah saya setting 1 menit ya ini kita taruh disini dulu kemudian kita colokkan ya untuk air sudah mulai keluar kue untuk air kerang ya mendidih oke kita matikan dan kita cek untuk suhunya ya sini terbaca 53 derajat ya dan untuk selanjutnya untuk air suling ya kita coba nyalakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan kita cek suhunya 33 ya lebih dingin untuk yang tadi masih 50 an sini 33 ya selanjutnya air coolant radiator mobil ya kita coba dia langsung bereaksi karena untuk ppmnya tinggi kandungan logamnya dia lebih cepat mengantarkan panas kita matikan kita matikan dulu kita cek suhunya 63 derajat ya baru 13 detik dia sudah 67 derajat ini tidak saya teruskan karena terlalu panas dan mesinnya water electricity mesinnya sudah berdengung ya ini saya matikan karena takut kalau terjadi kebakar saya cabut dulu jadi kesimpulannya untuk air coolant radiator ini dia lebih mudah mengantarkan panas ya karena 13 detik dia sudah mencapai suhu 67 derajat untuk RRO sangat lambat untuk mengantarkan panas untuk keran lebih cepat untuk mengantarkan panas daripada air suling jadi seperti perkiraan saya yang kemarin ini untuk air coolant radiator didesain dengan komposisi mineralnya tinggi ya 2070 ppm supaya dia lebih cepat menyalurkan panas sehingga bisa disalurkan ke radiator dan dididinkan oleh kipas ini terbukti dengan setelah di injek arus pakai alat elektroliser dia baru 13 detik sudah mencapai suhu 67 derajat jadi pembuangan panas lebih cepat terima kasih semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati